Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di CKR jawara hijau mania di video kali ini saya akan coba kasih solusi burung yang matanya berair Oke karena video video ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan video yang baru kemarin saya blog kusim hujan soalnya ya siap hari kali itu saya usahakan banyak-banyak terima kasih yang sudah nonton video saya di subscribe channel saya terima kasih banyak terima kasih yang seluas rasa mudah untuk penghargaan subscribe-nya Oke kalau gitu kita lanjut saja videonya kita let's go saja hai 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 bro jadi burung yang matanya berair itu Oh 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 jadi burung yang matanya berair itu sebenarnya maksudnya dia itu tadinya pilih masu batuk pilih dia jadi awalnya itu batuk pilih saking parahnya jatuh matang sama-sama tuh tuh makanya tim musim hujan ini memang sangat penting sangat perlu Hai jadi kalau sekarang saya bikin video biar tuntas kalau yang belum kena sih mungkin aku sih kalau udah kena bingung oke kita itu tadi apa namanya burung yang kena batuk flu flu nya parah larinya pasti ke mata cara penanganannya ya seperti yang video kemarin itu tadi di uap pakai minyak kayu putih itu tapi ya tapi ya nih kalau yang sudah matanya matanya berair boleh lakukan pagi sama sore jadi penguapan bagi minyak kayu putihnya pagi sama sore selama tiga hari setelah hari berikutnya itu ya baru sehari sekali kalau malam khususnya jangan tanggal malam khususnya bingung kedua biar lendirnya 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 selunya serahnya padinya bisa plong serta totoran bisa dia muntahin lendirnya kalau nggak malam-malam jenisnya kalau lebih parah banget meler deh oke situ satu cara dari dalam nih sudah dalam ya sekarang cara dari luarnya jadi udah diuap matanya kan meler tuh apa namanya berair silakan masro ambil daun sirih Oke daun sirih boleh dirembak air panas boleh direbus Hai kalau nggak bisa dengan air dingin diremes itu juga boleh air remes tetes ke matanya dibersihin tuh itu kalau yang alami siap pakai daun sirih matanya jadi selain di uap tadi matanya juga digetesin pakai air perasan atau rendeman atau rebusan daun sirih oke jelas ya Hai ada lagi caranya kita tesin dengan instok Oke ini sudah bisa mas bro karena saya dulu pernah kacer dulu dah lama ya kita 6-7 tahun yang lalu kacer saya kasih instok dan sembuh saya rasa mureh pun seharusnya sama-sama lah ya gedenya burung jenisnya pokoknya di aplikasikan kemureh bisa lah ya instok mas bro kalau instok sehari sekali daun sirih juga boleh sih sehari sekali kalau dua hari eh dua sehari dua kali boleh tapi sekali lah udah nggak apa-apa tapi yang penting yang tadi yang dari dalamnya iu apa kiminya kayu putih biar ngilangin rendirnya gula lasaknya siap tadi kalau digurahnya Hai pakai obat yang ada di warung-warung besarkan warung apakan burung lah ya itu banyak tuh biasanya kan obatnya kan dicampurin di minumannya yang paling ekstrim itu ditetesin ke mulutnya itu saya anggap ekstrim ya karena salah-salah netesinnya bisa masuk ke lubang yang buat nafas mas bro jadi bawah gini-gini kalau masuk ke situ burungnya mati ingat burungnya bisa mati kalau masuknya ke yang buat nafasnya karena apa maksudnya ke paru-paru saya udah pernah burung kecil berapa kali dua kali mungkin jelak yang apa-apa tetesin obat lewat enggak pakai lama satu menit paling lama 2 menit lewat burungnya Oke jadi kalau pakai obat yang diwarung-warung saya rasa kurang efektif sebab burung yang lagi sakit nih penting burung yang lagi sakit dia itu jarang banget mau minum air yang ada obatnya tadi siap ini pengalaman saya kalau burung lagi sakit jangan kan sakit orang nggak sakit aja burung itu minumnya jarang ya kan kalau peran apalagi lagi sakit dulu minum jangan ada obatnya bau lagi mulai sensitif ya biasanya nggak mau Oke jadi paling efektif itu pakai yang saya kasih solusinya tadi 2 pakai minyak ayam utif Oke kalau mas bro yang baru nemuin video saya channel saya ini lihat ini Hai cara apa namanya terapi minyak ayam utif gimana gitu kan cari videonya lah ya ada jangan ada panas panas kalau yang kemarin di-upload jadi tadi buat serak luban patung itu kan berarti uap tadi itu yang berbahara kalau depan sampai keluarin air matanya itu harus pagi dan sore menjelang tidur siap Hai ah saya rasa udah paham Hai paling efektif di uap kalau pakai obat yang di warung-warung burung pasti dia nggak mau minum kalau di uap nanti mau nggak mau nyedot uapnya Oke ini paling efektif Hai kalau mas kalau yang belum kena minimal sebulan dua kali cara penguapan ini karena penguapan yang tadi saya sebutkan selain untuk enam menengketkan volume cobatin ini itu dan dan sekarang kita bahas Hai siap dan saya jamin kalau mas berlakukan minimal sebulan dua kali hingga apalagi lebih gitu ya burung mas bu nggak bakal kena yang namanya serak patung pilih flu 90% nggak bakal kena kalau rutin loh ya Oke jadi saya rasa sudah cukup videonya burung matanya meler disebabkan awal-awalnya flu yang parah kalau nggak diobatin kalau nggak segera ditangani seperti ini nanti dia bakal senor dan bisa katarak Masroh Hai maka harus cepat-cepat ditangani Oke saya rasa videonya segini aja mudah-mudahan bermanfaat bisa jadi obat pusing untuk marah pijau mania Lusantara Oke kalau gitu saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih sudah nonton video dan subscribe kebarat channel ini Oke salam juga selalu jangan lupa bahagia Hai terima kasih semua ini ya mantap mantap yeah